Kalau ngeliat dari hasil survei ini, Pip, meskipun sempat rebound, tapi kan ya menajak sedikit demi sedikit begitu, tapi kalau ngitung sampai ke kurang dari 30 hari itu, Pip, masih optimis nggak, Pip? Kalau optimis harus kita katakan optimis. Tapi faktanya itu kita mungkin, kalau kita lihat ya, buka kan di 44, 45, begitu aja selalu. Nah, sekarang siapa si Ganjar? Main di 19-an, kita 20-an berapa, gitu. Ya, untuk 7 persen nggak mudah dalam waktu. Kurang dari sebulan, ya? Kurang dari sebulan. Jadi kalau saya feeling kita hadapi ini dengan pesta demokrasi yang baik, biarlah dia misalkan kalau memang ada putaran kedua, ini sangat menentukan siapa pemenang. Dan kalau betul, 1 ke 3 atau 3 ke 1, itu akan menjadi sangat kuat, ya, Pip? Semoga itu yang kekuatan yang terbaik. Curiga, jangan-jangan memang udah ada perjanjian. Jadi begini, dalam politik itu ada insting. Insting ke kita-kita, oh kita akan kalah kayak begini, oh kita akan segera. Jadi fenomena, apa, alam, fenomena suara itu akan terlihat. Dan itu cepat gerakannya. Karena setiap kita punya tim quick count, punya tim real count, punya manual. Oke. Dan punya tim yang kuat, berapa jumlah TPS yang dia punya. Oh itu cepat itu. Dan PKS sangat perhatian di bab itu. Jadi, kira-kira jam 5 sore, tanggal 14 Februari. Saya yakin 5 sore, paling telat jam 6, tapi saya nggak duga. Kalau feeling saya di jam 5. Oke, kita udah tahu ya. Anggaplah jam 6 akhir. Udah kebaca tuh. Siapa? Siapa? Tapi apakah emang di hari itu juga udah bisa ketahuan kira-kira siapa yang bakal merapakan? Nah, namanya real, namanya quick count. Yang quick aja dulu, dari jumlah TPS nanti kelihatan pengaruhnya, besarnya berapa. Ini kan bukan baru pemilu kita. Iya, tapi kita mau ganti presiden lho, Bip. Ya, mau ganti presiden, cocok nih, momennya pas. Iya dong, setelah 10 tahun kan sekarang kita mau nyari presiden baru. Iya, nyari presiden baru. Pastinya presiden baru itu yang lebih mengerti tentang masyarakat kita. Hmm. Selamat menikmati.